Ketika teman-teman untung 250 persen, ada temannya yang rugi gede gitu, maksudnya gitu, jadi pengen mengingatkan aja gitu, jadi gak bijak kalau beli dipucuk gitu. Ketika teman-teman untung 250 persen, ada temannya yang rugi gede gitu, maksudnya gitu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di acara Investor Kripto, bareng saya Alvin. Dan saya Deddy, Investor Kripto. Gimana investasi hari ini, Ded? Market gue perhatiin ya, kemarin kirain nosor ya. Malah ngepump keras. Tapi belum di cut loss kan? Apa? Belum di cut loss kan? Gue mah anti-anti-anti cut loss gue. Gue kan investor, gue gak ada istilah cut loss-cut loss itu gak ada gue. Pumadanya apa? Cuan aja ya? Gue mau ngepump keras, udah nyantai aja kapan terserah gue mau dijualnya harga berapa gitu. Gak ada panic sale, gak ada panic buy. Gue, prinsip gue gitu. Oke, oke. Sekarang, kita mau bahasa apa, Deddy? Malam ini, Deddy? Oh ini, kebetulan kan di komentar ada yang nanya dulu. Gak dulu sih, mungkin baru minggu kemarin. Bang, bahas ini dong MBL gitu. Nah, kebetulan sekarang lagi ngepump. Ngepump di luar kebiasaan. Udah naik di atas 100% ya? Terima kasih gue liat. Ya. Si MopiBlog itu. Nah. Nih, gue liatin aja ya. Nih. Si, kita di... Kita pake website tercinta kita. Nih, pasti si apa, yang trader kripto. Pasti ketika masuk dunia kripto, pasti kesini nih biasanya. Nah, dia puncaknya 259. Itu tuh kalau gak salah 250%. Gitu, gini ya. Gue, sorry nih ya. Gue mau usah bijak sedikit nih, Pih, sekarang. Gitu, usah bijak sedikit. Gini, gini. Teman-teman ya. Jangan liat yang untungnya doang dong. Yang ruginya doang. Liat ya. Teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin. Itu si harga MBL dari 72 sampai 72.59 ya. Itu tuh kan sebenarnya ada ini nih. Ada yang jualnya, ada yang belinya dong. Bener kan? Jadi, di dunia trading itu, kan zero sum game gitu. Jadi, ada yang gak mungkin untung bareng. Jadi, ada yang untung, ada yang diribiin gitu. Mungkin teman-teman juga udah tau gitu. Cuman, pengen mengingatkan lagi. Bahwa, ngepam-ngepam kayak gini, sampai 250 persen gitu. Kalau secara fundamental oke ya gak masalah lah gitu. Walaupun tidak wajar juga gitu. Ingat, ditutup kita, kita jual itu ada yang beli loh. Mungkin teman kita gitu. Ada yang beli itu. Nah, yang beli juga ada yang jual gitu. Yang beli emang teman kita udah bilang di grup. Emang bilang di grup internal ini mah. Ini teman-teman bukan grup. Umumnya ini mah grup teman. Jangan mau ikut ya. Misalnya ada yang bilang, Bang, bikin grup telegram. Ntar kita bikin ya. Tapi jangan sekarang lah. Nah, itu tuh ketika teman-teman untung 250 persen, ada temannya yang rugi gede gitu. Maksudnya gitu. Nah, gitu. Jadi pengen mengingatkan aja gitu. Jadi gak bijak. Kalau beli, dipucuk gitu. Kembali lagi gitu. 250 persen kayak yang tadi masih dibeli. Sekarang udah turun kan gitu. Seperti itu. Kalau fundamentalnya bagus, oke lah gitu. Kita cek dikit ya fundamentalnya, Tim. Oke, si movie blog itu nih. Pertama aja gue lihat market cap-nya. Lihat, Tim. Market cap-nya kecil. Cuman 49 juta dolar. Nah, resikonya market cap kecil. Itu gampang dipumpum. Jadi punya pumpum kecil langsung ke langit dia. Gampang juga turunnya. Bayangin kayak bitcoin, market cap 1 triliun. Ngegerakin harga bitcoin itu susah banget. Kalau gak bener-bener fundamental gitu. Kalau ini sama satu well aja udah ke atas gitu. Jadi gitu, hati-hati ini market cap kecil gitu. Itu pertama yang kita lihat market cap-nya yang kecil gitu ya. Lalu kita lihat nih, circulating supply 30 miliar. Yang sedang beredar baru 3,5 miliar. Baru 10 persen gitu. Itu satu ya gitu. Bukan berarti gue mau... Emang baru udah deh. Emang baru udah deh. Kita lihat aja di sini. Dia listingnya udah lama, 2019. Emang dia gak scam lah. Itu maksud gue. Gak scam lah. Kita ceknya ya si web ini. Temen-temen tau gak? Pertanyaan gue gitu yang beli di pucuk 250 persen. Kan ada yang beli tuh pasti. Bukan hanya ada yang jual ketika naik 250 persen. Tau gak sih si movie blog itu apa gitu? Ya minimal tau lah gitu. Jangan sekedar ini. Si movie blog itu kan IRC20 token. Yang jalan di Ethereum gitu. Jadi dia itu cuman token gitu. Dia itu cuman DAPS gitu. Decentralized application yaitu. Jadi gini ada... Bayangin YouTube. Kan YouTube itu punya si Google. Nah, kalau si movie blog itu mirip si Teta sebenarnya. Si Teta Pew itu yang heboh juga tuh. Kalau Teta Pew emang ini pendiri YouTube kan yang bikinnya salah satu kompandor. Eh apa yang ngasih rekomendasinya gitu. Nah, si movie blog itu adalah decentralized content distribution. Jadi yang bikin film, yang nonton. Terus yang apa, kan disini ada aktivitas-aktivitas misalkan festival atau apa gitu ya. Nah, itu semuanya di reward dengan token MBL. Jadi intinya ini use case token yang diimplementasikan di dunia film gitu. Dan itu semua keuangannya diatur secara decentralized gitu. Jadi intar pembuat film di upload ke sini. Kalau ada yang nonton, bayar gitu. Yang bayarnya pakai apa? Bisa pakai MBL. Kayak gitu-gitu aja sih. Si MBL itu apa? Dia cryptocurrency gitu. Yang berbasis Ethereum gitu aja sih. Dia dipakai buat incentivize ekosistem si ini, content distribution. Nah, dalam hal ini si movie blog, gue lihat sih. Yang bikinnya itu si Pandora TV. Pandora TV itu ya orang Korea. Jadi dia emang kayaknya Korea banget. Kepop. Eh, gak tau gue kayak drama ya. Kayak gini ya. Kebanyakan film-film Korea gitu. Jadi ini tuh kadang film-film apa? Produser-produser film indie kayak gitu-gitu. Jadi gak mau diatur oleh perusahaan terpusat kayak YouTube. Sebenernya bayangin YouTube yang fokus ke film. YouTube yang fokus ke film gitu. Semua ekosistem keuangannya di dalam sini. Gak ada yang ngatur. Diaturnya di blockchain gitu. Dengan token gitu MBL. Sebenernya secara teknologi gak. Ini lah, ini mah gak. Dia gak punya network sendiri. Dia di jalan di Ethereum ya. Dia cuma ngatur-ngatur smart contract aja gitu. Untuk token si MBL. Ini sebenernya mirip si Teta tuh. Kalau Teta kan itu mah luar biasa lah. Teta sama TV itu. Dia market rate-nya gede. Dan salah satu advisorsnya atau apa. Itu si itu. Si yang foundernya si YouTube gitu. Nah, gue belum riset lanjut tentang Teta ya. Tapi kalau si MopiBlog ini, menurut gue ada yang kurang ya. Kalau ini ya, walaupun dia pakai blockchain ya. Tapi sebenernya datanya disimpannya masih di server-server biasa. Cuma mekanisme insentifnya kalau kita mau bayarnya. Pakai token gitu. Keuangannya pakai blockchain. Tapi kayaknya server-servernya masih biasa. Kayak YouTube aja. Nah, gue nggak tahu si Teta itu kontennya disimpan di blockchain. Apa gimana lah. Kayaknya nggak mungkin juga sih di blockchain. Cuma paling tidak decentralize lah. Nggak nyimpan file-file-nya. Kalau gini kan kayak si Torrent misalkan gitu. Jadi ya secara fundamental juga nggak istimewa-istimewa banget. Menurut gue ya. Si MopiBlog itu. Jadi marketnya kecil. Gampang dipompong gitu. Ketika ada 250 persen. Ingat ada teman kita yang beli. Emang beneran ada teman gue. Kalau mau coba boleh. Tapi jangan digerian lah gitu ya. Iya. Kalau mau coba gede. Ya bisa aja gitu. Soalnya kalau bicara konten distribution gini. Teta lebih gede dan lebih bagus. Secara fundamental nggak begitu menarik sih. Murut gue ya. Maaf-maaf nih kalau salah-salah. Tapi itu dia dipompong 250 persen. Jadi teman-teman kalau ketinggalan kereta. Buat gue, saran gue jangan dibeli. Jangan dibeli di pucuk gitu. Saran gue mau gitu aja. Gue mau pengen lebih bijak lah. Ntar subscriber kita nih. Jangan keburu nafsu gitu. Waduh udah 100 persen. Dibeli aja gitu. Ya suka. Jangan pomo ya. Hah? Jangan pomo. Iya. Jangan pomo. Pomo tuh fear of missing out ya. Teman-teman. Itu kan uang. Bukan kertas. Yang teman-teman pakai tuh gitu. Jadi. Kalau ketinggalan kereta nih. Misalnya kayak gue nih. MBL. Ketinggalan kereta. Oh udah 100 persen. Ya gue nggak beli biasanya gitu. Udah aja gitu. Let it go. Kita kan investor. Value investor kan. Jadi. Yang masih punya value murah. Betul. Gue sama itu. Gue sama sebaru ini mau beli udah 200 persen. Kalau dirasa value-nya di bawah gue beli. Itu ya teman-teman. Si. Apa? MBL. Tapi ya. Itu dia tuh. Ketika ada teman-teman yang untung gue udah 90 persen. Ada yang rugi biasanya. 150 persen kebawah. Misalnya kalau di Indodax berarti mungkin Indonesia juga yang ruginya kali ya. Kalau Indodax kan mungkin pasarnya Indonesia aja ya. Dia internasional. Tapi kebanyakan mungkin 90 persen orang Indonesia. Oke. Jadi teman-teman. Kalau mau investasi harus bijak ya. Jangan lupa value investor ya kita. Jadi harus yang masih murah value-nya. Kalau udah nge-pump 250 persen. Kalaupun misalkan mau masuk ke MBL. Tunggu koreksi lah. Kalau dirasa. Oh ini kayaknya. Kan K-drama itu makin ramai. Ntar gitu. Ntar ekosistemnya makin banyak yang nonton K-drama gitu. Walaupun percaya gitu teman-teman. Ya tunggu koreksi lah. Jangan dibeli di harga. 240 persen masih dibeli gitu. Tunggu koreksi lah. Dan bener sekarang terkoreksi kan. Tuh. Iya. Terkoreksi berapa? Jauh terkoreksi. Sekarang baru jauh. Terkoreksinya. Oh gila ini. 100 berapa? Tidak gue lihat. Udah 158 persen berarti. Udah turun hampir setengahnya dari puncaknya. Gitu. Oke. Oke. Cukup. Cukup aja nih. Soalnya teman-teman kayaknya lagi sibuk nih. Lagi sibuk nih kalau pasar ngepang gini. Oke. Oke. Kita ketemu lagi besok ya. Untuk membahas koin-koin selanjutnya. Siap. Thank you semua teman-teman. Bye. 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 Terima kasih.